hai hai assalamualaikum balik mani ngoro inyo nih channelnya Anggilia Saputri oke langsung aja ini aku lagi di jalan sama suami aku dia selalu menemani aku kemanapun aku pergi ini melewatin persawahan ya banyak padi yang udah lagi dipanen dan kita lewatin juga itu di depan ada kandang ayam tempat ayam ternak ayam gitu ya terus itu ada bapak-bapak di pinggir jalan nih lihat nih ada yang udah panen ada yang mau nanam padi lagi gitu ya ini baru masuk ke daerahnya ya jadi kali ini aku ngedekor di daerah warna rata desa Cibrung ini masuknya mana ya Pekuncana atau Ajebarang aku lupa pokoknya di daerah itu di daerah Cibrung ini agak masuk ke dalam cuman masih bisa masih bisa dimasuki atau dilalui oleh mobil ya makanya aku sama suami aku aja cukup buat bawa dekor ini Oke tuh udah kelihatan udah kelihatan banget itu tempatnya ya nanti aku dekor di dalam ini dekornya di dalam rumah ya bukan di taruhnya ya ini stand besinya udah dipasang tadi ya aku sengaja nggak videoin karena nanti kelamaan di video ini kalau kalian mau pesen silahkan kalian DM aku di Instagram aku at r.g makeup disitu bisa kalian pesen kalau pengen stand besi kayak punya aku ini jadi karena aku takut ketinggian ya aku takut duduk di atas makanya ini Mas Evan yang masangin di atas biar aku nyiapin kain-kainnya aja ternyata itu jatuh dan aku harus tetep naik cuman setengahnya aja nggak bisa naik kalau sampai atas takut aku takut jatuh ini aku cuma selendokin terus aku jahit pakai benang ya supaya lebih kuat dan nggak mudah jatuh makanya aku ikat pakai benang benangnya pun yang putih jangan dengan benang yang warna-warni biar tetep nyatu dengan kainnya Oke setelah tadi kainnya udah dipasang sama aku dan juga Mas Evan ini Mas Evan mau pasangin lampu gantung atau lampu cuntai di stand-nya cuman karena di request-an itu lampunya nggak panjang pendek kita akan bikin lampunya yang panjang mencuntai sama ya sama-sama enggak tahu mau dipasang berapa senti gitu ya Terus ramah Sevan yang penting aku pegangin aja Oh ya untuk pemasangan kabel ini biasanya aku pakai kabel tis kalau enggak bisa juga kalian pakai apa tadi rafia ataupun pakai kawat ya bendrat gitu bisa juga kalian ikat-ikat aja pakai apa gitu yang ada yang penting warnanya masih sama kalau nggak hitam ya putih jangan yang pakai warna ngejering banget ya soalnya kan nanti di dekor kelihatan menonjol banget kalau warnanya jauh beda daripada dasarnya yang putih dan juga hitam Hai setelah tadi pemasangan kain dan juga lampu gantung atau lampu yang mencuntai ini aku pasangin daun di belakang itu ada daun anggur udah ditata sama Mas Evan terus di bagian depan itu dikasih bunga juntai aku lupa namanya pokoknya bunga yang mencuntai gitu ya warnanya putih biar lebih sama lagi dengan kain di belakang maaf ya pak suami kalau aku nggak bisa bantuin ke atas hanya aku takut jadi kamu aja yang di atas dan aku yang ngasih-ngasih daun dari bawah stand aku itu atau jagrak atau apa yang namanya ya ya stand ya sen kotak itu aku bikin dua lapis ya bagian depan dan belakang makanya lebih kuat terus tadi kan udah ada daun angkur di bagian belakang terus ada bunga cuntai juga lalu kemudian aku kasih lagi ini bunga bukan bunga daun anggur jadi Mas Evan kasih daun anggur di bagian depan lagi supaya kelihatan lebih ramai dan berisi setelah semuanya tertata rapi daun-daun semua dipasang kemudian aku pasang ini nih lampu LED tujuan ini Mas Evan yang pasang-pasang aja ya aku cuma ngasih-ngasih dari bawah supaya lebih cepet juga dan juga enggak bolak-balik naik turun kasihan kan kalau naik turun terus maaf banget kalau bagian lingkaran ini aku nggak kasih di video aku lupa dan juga memori HP aku itu udah penuh banget dan ini aku lagi masangin styrofoam bisa tapi aku pakainya kali ini pakai oasis ini aku pakai oasis aku iketin di tiangnya atau di lingkarannya yang kenceng ya kalau pasang oasis di lingkaran takutnya kalau nggak kenceng nanti bunganya jatuh dan nggak kuat gitu ya jadi kelihatannya nggak bagus kalau nggak kuat pengikatan kalian di lingkaran ataupun di stand-nya ini aku pasang di atas itu Mas Evan bikin yang kecil dan aku ini yang di bawah lebih panjang dikit soalnya aku pengen bervariasi yang lebih baru biar nggak monoton dan lebih banyak disukai juga sih model-model yang kayak gini itu aku cuma mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe ke channel aku jangan lupa untuk di subscribe ya biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video baik dekor makeup ataupun tips-tips lain kalian bisa bantu aku dengan support klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku at Anggilia Saputri ataupun da dekor dan juga makeup aku jadi setelah dirasa kalian pasang oasis itu udah kenceng ya kalian jangan lupa untuk taruh bunga dan juga daun dan di video ini aku pasang daun anggurnya dulu ini daun anggur yang aku potong-potong jadi nggak panjang kayak biasa atau utuh gitu ya tapi ini aku potong-potong dan aku selipin di bagian tengah jadi untuk pemasangan daun anggur kalian bisa bebas berinovasi sendiri atau bervariasi bervariasi maksudnya terserah lah ide kalian mau gimana kalau aku lebih suka bagian tengah itu diisi dikasih daun anggur biar isian di dalam oasis itu tertutupi semua saranku kalau kalian pasang dekor atau mau pasang oasis kayak gitu kalau styrofoam kan putih ya warnanya kalau kalian pengen utupin usahakan kalian bisa pasang daun agak banyak jangan pelit-pelit pasang daun biar hasilnya juga lebih bagus lebih maksimal next aku pasangin ini ada daun eh daun bunga bunga mawar mawar putih ukurannya kalau nggak salah diameter 18 ini emang besar-besar ya daun daun lagi aku lupa bunga bunga mawarnya ini ukuran yang besar jadi kalian bisa cari di shopee tokopedia ataupun dimanapun atau kalian bisa juga order di galeri makeup aku ar.griam makeup disitu aku juga nyediain menjual ya bunga-bunga untuk dekorasi kalian tinggal chat aja mbak pengen besen yang daun ini bunga ini gitu ya atau mau beli stand-stand nya boleh ada semua kok kita menyediakan selagi aku pasangin bunga-bunga ini mas evan lagi pasangin lampu jadi lampu terarium ini kita buat sendiri juga kita nggak pesen jadi ya kita bikin kita buat kita rangkai sendiri jadi panjang pendeknya kabel itu kita tentuin sendiri aku ingetin lagi kalau kalian butuh lampu terarium kayak gini kalian tinggal chat aja ke Instagram aku nanti aku kasih tahu nomor aku atau langsung aja di deskripsi atau di bio nya Instagram aku itu udah ada nomor itu nomor admin untuk kriyas dan juga dekorasi kalian tinggal chat aja ke situ dan aku akan layani kalian dengan sepenuh hati jika kalian membutuhkan perabotan dekorasi gitu ya jadi ceritanya ini mas evan lagi bantuin aku untuk pasang daun palem dan juga pasang bunga ini aku mau pasangin rayung jadi kalian tahu dong namanya rayung itu kayak gimana rayung itu biasanya dipakai untuk dibikin sapu kalau dulu dibikin sapu kalau sekarang rayung udah bisa dibikin dekorasi sesantik ini jadi lihat hasilnya yang kayak tadi di depan itu jadi rayung itu bisa dijadikan bahan untuk dekorasi yang lebih terlihat bagus dan juga untuk dekorasi-dekorasi yang rastik itu juga oke karena ini kombinasi ya antara rastik tapi juga bukan rastik makanya aku pakaiin rayung biar lebih kelihatan bagus aja sih menurut aku mas evan itu sekali kalinya bantu untuk pasang dekorasi bunga gitu ya dia pasti bikin aku ketawa soalnya banyak bercandanya karena dirasa di bagian lingkaran sudah cukup itu bunga-bunganya aku acak aja ada mawar terus ada matahari ada juga tulip tulip bukan tulip lili bunga lili terus ada juga mawar-mawarnya warna kuning dan macam-macam sih kalau kalian juga butuh silahkan kalian chat ke Instagram aku ini aku lagi ngerangkai bunga di stand bunga ya ini pengennya sih warnanya yang nggak pucat cuman adanya atau sisa bunganya tinggal yang nggak pucat gitu ya nggak apa-apa deh nanti kita siasatin supaya hasilnya juga tetap kelihatan berwarna nggak pucat-pucat banget gitu soalnya kan rayung aku ini nggak mau yang warnanya pucat jadi pengennya dekorasinya yang lebih berwarna biar enggak terlihat eh terlalu soft gitu ya pengennya yang gonjreng-gonjreng tapi enggak norak atau gonjreng-gonjreng tapi hasilnya juga tetap keren mungkin kalian punya saran atau punya toko bunga dan juga daun yang bagus-bagus gitu ya kalian punya kenalan gitu kalian bisa komen di kolom komentar kasih tahu aku dong siapa tahu aku bisa nambah koleksi di bunga supaya hasil dekorasi aku ini lebih bagus lagi Oke setelah semuanya terpasang ini Mas Evan lagi benerin gorden ya dan aku lagi mau pasang inisial ini inisialnya layan aku diukur di depan supaya lurus dan juga di tengah so segitu dulu video aku kali ini dan ini hasilnya dekorasi untuk akadmika besok kalau kalian suka jangan lupa di like di subscribe dan juga di komen di kolom komentar maaf juga kalau video ini nggak lengkap karena memori HP aku limit banget ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.